Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya kali ini saya memiliki bahan bonsai nirgundi jadi namanya hampir sama dengan laygundi tapi kalau nirgundi ini masih jarang di bonsai sehingga saya akan mencoba melakukan bonsai yang terhadap tanaman nirgundi jadi buat teman-teman semuanya yang penasaran silahkan di cek di google seperti apa bentuk daun nirgundi jadi beda ya dengan laygundi tapi fungsinya sama sama tanaman obat daunnya bisa digunakan untuk obat sakit perut demam dan lain sebagainya kemudian memiliki bunga yang warna putih dan seperti apa bentuk batangnya silahkan disimak video saya sampai selesai oke inilah dia ini daun tanaman nirgundi memiliki bunga bunganya putih namun ada juga keungu-unguan nah ini ada sedikit ungu juga tapi tidak seperti legundi ya jadi ini adalah bunganya dan ini bentuk daunnya berbentuk segi lima ya seperti daun bandung oke kemudian bentuk batangnya seperti ini bisa dibentuk jin juga karena memang karakter batangnya kalau sudah tua itu keras seperti ini dan jika teman-teman di cek di youtube ya untuk perbonsayan mungkin tidak ada bonsai nirgundi mungkin ada pun hanya sedikit tapi kalau legundi itu sudah sudah banyak ya di bonsai nah kali ini saya akan melakukan proses penanaman terlebih dahulu dan nanti ya kita lihat proses pertumbuhan daunnya seperti apa oke ikuti terus ya video saya sampai selesai jangan lupa di like share komen dan subscribe supaya kedepannya saya lebih baik lagi dan lebih bersemangat lagi dalam berbagi informasi seputar bonsai selamat menikmati oke seperti ini ya dan nanti kita tunggu hingga tumbuh ke daun ini adalah hari yang ke-22 dan alhamdulillah seperti yang saya harapkan bisa tumbuh dengan baik dan ini hasilnya ini hari yang ke-22 jadi tumbuh daun dengan lebat seperti ini dan akan saya biarkan supaya memiliki tangkai atau dahan yang kokoh nanti jika sudah kuat dahannya maka bisa kita potong dan kita bentuk perantingan oke ini yang satunya ini terlihat daunnya masih muda dan segar sekali media yang saya gunakan yaitu pupuk kompos dengan full pasir karena kalau untuk penanaman bahan seperti ini lebih cocok dengan media yang poros apalagi menggunakan pasir yang bersih yang tidak tercampur dengan air asin maka akan lebih baik pertumbuhannya jadi kalau menggunakan pasir yang ada di pantai itu kurang baik oke ini dia pertumbuhan daunnya bisa dilihat seperti yang saya harapkan Alhamdulillah ini hari yang ke-22 ini pertumbuhan daun ini atau ranting yang baru atau suli ini di usia 15 hari sudah keluar jadi lebih cepat pertumbuhannya dan menggunakan stake pun lebih bisa tumbuh juga ya bisa tumbuh seperti ini jadi tanaman ini sangat mudah pertumbuhannya karena jarang sekali dijumpai karena ini tanaman obat sehingga banyak orang yang tidak tahu untuk tanaman ini dan jarang sekali di bonsai terima kasih ya sudah mengikuti video saya sampai selesai jangan lupa di like share komen dan subscribe semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih